si kumbang merah penghisap kembang jilid 30 asmaraman SKHOPing HOO. Akan tetapi, ketagumannya seketika lenyap ketika dia melihat wanita muda itu melenggang-lengguk ke arah gubuk. Selaka, pikirnya, wanita muda itu agaknya tidak tahu siapa yang berada di dalam gubuk. Seperti seekor kelinci memasuki guha di mana terdapat tiga ekor harimau kelaparan yang tentu akan merobek-robek tubuh dan mengganyang dagingnya yang lunak. Dia hendak memperingatkan, namun wanita itu sudah terlampau dekat dengan gubuk. Kalau dia bersuara, tentu akan terdengar dari dalam. Dia pun bangkit dan bermaksud hendak meloncat dan menangkap wanita itu dan dibawanya pergi menjauhi gubuk. Akan tetapi tiba-tiba dia tertegun dan menahan gerakannya, karena dia melihat gadis yang lemah itu, disangkanya lemah karena melihat lenggang-lengguk yang demikian lemah gemulai, kini mengeluarkan sebatang cambuk dari ikat pinggangnya, dan gadis itu berdiri di depan gubuk, tangan kanan memegang gagang cambuk dan tangan kiri bertolak pinggang. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kelemahan atau rasa takut, bahkan ada sikap menantang. Pada saat itu, terdengar suara dari dalam gubuk, suara parau seorang di antara tiga pendekta lama itu, suara yang mengandung getaran penuh wibawa. Omi Tawut, engkau telah datang, nona mayang. Masuklah, kami sudah sejak tadi menanti kunjunganmu, nona manis. Kami sudah siap untuk melayani muhehe mengerutkan alisnya. Benarkah itu suara seorang di antara tiga pendekta lama itu? Kata-katanya begitu genit dan mengandung kecabulan. Apakah wanita ini seorang tokoh sesat yang menjadi kawan mereka? Ataukah seorang calon korban yang datang karena pengaruh sihir? Karena jelas bahwa suara tadi didukung kekuatan sihir yang dasyat. Akan tetapi, wanita itu tetap berdiri tegak dan kini terdengar suaranya, nyaring lantang dan terdengar merdu. Hem, tiga orang pendekta lama palsu. Memang aku telah datang berkunjung memenuhi panggilan kalian. Keluarlah kalian untuk menerima hajaran, karena pendekta-pendekta palsu macam kalian lebih berbahaya daripada penjahat yang paling besar. Sebagai penutup kata-katanya, wanita muda itu menggerakkan tangan kanannya dan terdengarlah bunyi ledakan yang nyaring dari cambuknya. Hei hei terbelalak kagum. Suaranya merdu, nyaring dan gagah. Dan cambuk yang dapat mengeluarkan ledakan macam itu tentu digerakkan oleh tangan yang mengandung tenaga sink yang hebat. Apalagi nampak betapa ujung cambuk itu ketika meledak mengeluarkan asap. Eh dari dalam gubuk terdengar seruan kaget dan tak lama kemudian, pintu gubuk itu terbuka. Cahaya api unggun kini menyorot keluar dan kembali hei hei harus menahan mulut untuk tidak bersiun menyaring. Kini seberkas cahaya jatuh menimpa wajah wanita itu dan dia terpesona. Wajah gadis itu serasi dengan keindahan bentuk badannya. Manis sekali. Dan usianya nampak begitu muda. Kini muncullah tiga orang pendekta lama itu dan mereka melangkah maju menghampiri wanita itu dengan metel terbelalak penuh keheranan. Terutama sekali Pethualama yang tadinya mengira bahwa dia telah berhasil menguasai mayang dengan ilmu sihirnya. Karena penasaran, begitu berhadapan dengan gadis itu, Pethualama mengerahkan kekuatan sihirnya melalui pandang mata, gerakan tangan dan suaranya. Matanya menatap tajam kedua mata gadis itu, tangan kirinya membuat gerakan bergoyang ke kanan-kiri dan suaranya terdengar lembut namun penuh kekuatan yang menggetarkan hati, bahkan terasa pula oleh hei hei yang mengintai dari balik batang pohon. Nona mayang, engkau berhadapan dengan kami, tiga orang yang memiliki kekuatan jauh lebih besar darimu. Kami perintahkan padamu, berlututlah dan menyerah, engkau akan merasa berbahagia. Huah teriakan terakhir itu amat kuat. Hei hei terkejut karena dia mengira bahwa tentu gadis itu tidak akan mampu bertahan menghadapi serangan ilmu sihir yang mengandung kekuatan gabungan tiga orang itu. Akan tetapi, dia terbelalak melihat gadis itu tertawa, suara ketawanya merdu akan tetapi juga mengerikan karena dalam keadaan seperti itu, gadis itu masih mampu tertawa mengejek dan kembali camruknya mengelukarkan suara ledakan-ledakan yang membuyarkan pengaruh sihir yang dilontarkan petho alama. Hei 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 hei. Kalian ini tiga ekor menyetua masih berani menjual legak di depanku? Apakah kalian telah menjadi tiga ekor menyet yang hendak membadut? Tidak laku di sini, sama sekali tidak laku hampir saja hei hei bersorak. Dia begitu gembira sampai mulutnya terasa melebar karena dia tertawa bergelak tanpa mengeluarkan suara, sampai perutnya terasa keras dan kaku. Entah ilmu apa yang dikuasai gadis manis itu, akan tetapi yang jelas, sihir tiga orang pendekta lama itu sama sekali tidak mampu menguasainya, mempengaruhi apalagi menundukannya. Tiga orang pendekta lama itu agaknya pun menyadari akan hal ini. Mereka menjadi marah sekali. Bagus, kiranya engkau ini siluman betina cilik yang banyak bertingkah. Engkau tidak mau dihadapi dengan lembut, agaknya minta kami mempergunakan kekerasan kata Gunga lama dan sekali tangannya bergerak, tongkatnya yang memakai kelenengan hitam mengeluarkan bunyi berkelening nyaring dan ujung tongkat itu sudah menyambar ke arah kepala gadis itu. Hebat serangan ini karena pendekta yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu memiliki tenaga yang dasyat. Bahkan suara kelenengan yang berdempingan nyaring itu saja sudah merupakan suatu serangan yang dapat memingungkan lawan. Gadis itu dengan gerakan yang lincah, juga indah karena memang bentuk tubuhnya alok, ketika mengelak itu inggang yang ramping seperti batang pohon yang liu mematah ke samping dan pinggul yang menonjol besar dan bulat itu seperti menari, dan dari samping, cambuknya meledak menyambar dengan serangan balasan yang tak kalah hebatnya ke arah punggung lawan. Agaknya, gadis itu memperlakukan Gunga Lama seperti seekor di antara ternak yang digembalanya, yang nakal dan tidak penurut, maka yang dicambuk adalah punggungnya. Tarakan tetapi, dengan memutar tongkatnya, Gunga Lama sudah berhasil menangkis pecutan itu dan dia pun menyerang lagi. Terjadilah perkelahian seru antara kedua orang ini. Melihat pertempuran antara dua orang itu, baru beberapa jurus saja hei-hei dapat menilai bahwa ternyata gadis itu dalam hal ilmu silat tidaklah selihai kekuatan sihirnya. Agaknya, menandingi Gunga Lama itu saja akan sukarlah baginya untuk menang bahkan mungkin akhirnya ia akan kalah. Dan dua orang pendekta lama yang lainnya belum turun tangan. Diam-diam dia merasa khawatir dan bingung. Kalau dia muncul menolong gadis itu, tentu rahasia Han Siong akan ketawan. Kalau tidak menolong, tentu gadis itu akhirnya tertawan dan dia bergidik angeri membayangkan apa yang akan terjadi kalau gadis itu tertawan oleh tiga orang pendekta yang ternyata jahat itu. Kini barulah dia tahu bahwa tiga orang pendekta lama itu bukanlah orang-orang suci seperti yang mereka tonjolkan, melainkan orang-orang jahat yang bahkan tidak pantang mengganggu seorang gadis remaja dengan niat yang jahat dan cabul. Melihat betapa dua orang pendekta lama yang lain menonton sambil siap dengan senjata mereka, hei-hei lalu menyelinap pergi mendekat gubuk dari belakang dan tak lama kemudian, nampaklah api besar membakar gubuk itu. Dia tadi mendekati bilik dari mana dia tadi mendengar dengkur atau pernapasan Han Siong yang tertidur, dan menempelkan mulut pada bilik itu dia berbisik, Han Siong pemalaskau. Bangun, gubuk ini akan kubakar untuk menolong gadis itu di luar. Han Siong sudah tergugah oleh suara ledakan-ledakan cambuk tadi dan mendengar suara hei-hei ini, dia merasa girang bukan main. Memang dia pun dapat menduga bahwa suara cambuk itu tentulah cambuk gadis yang siang tadi berada di rumah makan. Lakukanlah bisiknya kembali. Hei-hei membakar gubuk itu dari belakang dan begitu melihat api berkobar, Han Siong segera berteriak-teriak, kebakaran. Ahaha, Samuel suhu, kebakaran dia berlari keluar seperti orang kebingungan, lalu masuk kembali, persis kelakuan seorang yang sudah kehilangan akal karena berada di bawah pengaruh sihir. Jang Haulama dan Pat Haulama yang sudah siap untuk mengeroyok dan menangkap Mayang, terkejut dan melihat Han Siong masuk kembali ke dalam gubuk yang terbakar, mereka menjadi khawatir sekali. Pemuda itu amat penting baginya, lebih penting daripada gadis yang hanya akan menjadi permainan mereka belaka. Maka mereka lalu berlari meninggalkan Gunga Lama yang masih berkelahi melawan Mayang untuk menolong Han Siong dari ancaman api yang mengamuk. Mayang ternyata bukan seorang gadis yang bodoh. Begitu bertanding melawan Gunga Lama, diam-diam ia terkejut dan juga khawatir. Di luar perkiraannya, lawannya itu tangguh bukan main. Ia pun tahu bahwa ia masih kalah dalam hal tenaga, dan melawan seorang saja, banyak kemungkinan ia akan kalah, apalagi kalau sampai mereka bertiga maju bersama. Ia memang sudah memperhitungkan dan sudah siap mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri sebelum dua orang pendekta yang lain maju mengeroyoknya. Kini, melihat betapa gubuk itu terbakar dan dua orang pendekta berlari ke arah gubuk, sedangkan pendekta yang menyerangnya juga nampak terkejut, ia pun memergunakan kesempatan itu untuk melompat jauh ke dalam kegelapan malam. Setelah gadis itu melarikan diri, baru Gunga Lama penasaran. Hei, ii, siluman detina, hendak lari kemana kau teriaknya sambil mengejar dengan langkah kakinya yang lebar tiba-tiba Gunga Lama merasa ada angin menyambar dari kiri. Cepat dia merendahkan tubuh mengelak dan sebutir batu menyambar lewat di atas kepalanya. Huh dia mendengus dan cepat dia meloncat ke arah dari mana menyambarnya batu tadi, tongkatnya menghantam dengan keras. Des tongkat itu menghantam semak-semak yang kosong. Tidak ada seorang pun dibalik semak-semak. Ketika Gunga Lama hendak mengejar lagi dia sudah kehilangan jejak. Pula, yang terpenting adalah menyelamatkan Pak Han Siong, maka dia pun lari ke arah gubuk yang masih terbakar itu. Hatinya lega melihat dua orang sutenya sudah berada di luar gubuk bersama Han Siong, dalam keadaan selamat. Mana iblis bertina itu, Suheng tanya Petho Alama. Gunga Lama menggeleng kepala. Siluman itu menghilang ke dalam kegepapan, katanya acuh, tidak perduti betapa Petho Alama kelihatan kecewa bukan main. Daging yang sudah berada di ujung bibir dapat lolos. Bagaimana gubuk itu dapat terbakar tanya Gunga Lama kepada kedua orang sutenya. Dua orang pendeta itu menggeleng kepala dan mereka memandang kepada Han Siong dengan penuh selidik. Akan tetapi pemuda itu nampak muram dan tidak bersemangat. Mereka bertiga rupanya curiga dan dengan pemusatan kekuatan sihir, mereka memandang pemuda itu dan Gunga Lama berseru dengan suara menggeledek. Petho Al Siong, katakan siapa yang membakar gubuk Han Siong dilindungi batu giyok mustika, maka biarpun dia merasa betapa seluruh tubuh menggetar, namun pikirannya masih sadar. Dia pura-pura linglung dan menggeleng kepalanya. Tidak tahu, aku tidur, tahu-tahu ada kebakaran. Aku berteriak-teriak, hem, tentu siluman itu mempunyai kawan yang melakukan pembakaran itu, kata Jang Hau Lama. Heran sekali, siapakah sebetulnya gadis itu? Ia mampu menahan kekuatan ilmu kita memang perlu diselidiki gelat. Ilmu silatnya pun tidak jelek. Akan tetapi, urusan kita lebih penting. Mari kita bawa Sintong, terpaksa kita harus melanjutkan perjalanan malam ini juga. Mereka lalu menggandeng tangan Han Siong, diajak menuju ke sebuah bukit, berjalan dengan hati-hati dan tidak dapat cepat karena jalan menuju ke pendakian bukit itu hanya merupakan jalan setapak yang liar, O-O-D-W-K-Z-O-O, Nona, ke sini. Cepat lari ke arah ini gadis itu terkejut melihat seorang pemuda menggapai kepadanya. Akan tetapi karena ia maklum bahwa keselamatannya terancam oleh tiga orang pendeta lama itu, ia pun menurut saja meloncat ke arah pemuda itu berdiri, kemudian mengikuti pemuda itu lari menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan. Setelah pemuda itu berhenti di tempat terbuka di tengah hutan, barulah ia berhenti. Tangan kanannya masih memegang camruknya dan pernapasannya agak memburu. Siapa engkau tanyanya sambil mencoba untuk menembus keselaman malam mengamati wajah pemuda yang berpakaian biru itu. Seorang pemuda yang bertubuh sedang, nampak tegap karena dadanya yang bidang. Di punggung pemuda itu nampak sebuah buntalan dan sebuah caping lebar menutupi buntalan, tergantung di punggung. Aku? Aku tukang bakar gubuk, kata Heihei sambil tersenyum, diusahakan agar senyumnya manis dan menarik walaupun usaha ini sia-sia belaka karena betapapun manisnya senyum yang dipamerkan, tetap saja gadis itu tidak dapat melihat jelas. Ah, jadi engkau yang membakar gubuk tadi gadis itu tertegun karena ia tadi pun merasa betapa terbakarnya gubuk itu telah menyelamatkannya dari ancaman bahaya. Kenapa engkau lakukan itu, Aha? Kenapa? Aku memang suka bermain-main dengan api, Nona. Api itu demikian indahnya membakar gubuk. Warnanya kuning merah keemasan. Seperti emas. Ya, seperti emas, lebih indah lagi karena hidup, tidak seperti emas yang mati. Aku suka bermain api, Nona, Ma yang mengerutkan alisnya, mencoba lagi menembus malam yang tidak begitu terang untuk memperhatikan wajah pemuda itu. Apakah gila? Tiba-tiba ia bertanya. Apa? Gila? Aku? Wah, belum. Mudah-mudahan tidak pernah. Pula, bagaimana memberdakan orang waras dan gila? Apakah tiga orang pendekta tadi juga waras kalau tidak gila? Kenapa jawabanmu begitu? Kenapa engkau membakar gubuk itu? Tak mungkin karena kau suka bermain api suara gadis itu mengandung kedongolan, merasa seperti dipermainkan. Yang aneh bukan aku tapi engkau, Nona. Sudah jelas mengapa aku membakar gubuk itu dan engkau bertanya. Ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu tartar cambuk itu meledak berlagak kaget dan ketakutan, memegangi kepalanya. Wah-wah, jangan main-main, Nona. Kalau kena kepalaku, berat. Kemana aku harus mencari penggandep kepalaku mendengar ucapan itu, Ma yang tersenyum geli, akan tetapi juga masih jengkel. Nah, jawab yang benar kalau engkau tidak ingin kehilangan kepala. Mengapa engkau membakar gubuk itu tadinya ampun? Nona cantik galak amat. Dia sengaja memberi tekanan pada kata cantik dan berbisik lirih ketika mengatakan galak sehingga tidak terdengar oleh Mayang. Yang terdengar hanya Nona cantik, amat, apakah bilang tidak, itu lho. Nona amat baik hati suka mengampuni aku. Begini, Nona. Tadi aku melihat Nona mau dibunuh oleh pendekar raksasa yang menakutkan itu. Aku takut sekali, mau membantu aku tidak berani. Aku hanya bisa merasa mendongkol kepada mereka, maka karena marah aku lalu membakar gubuk mereka. Nah, itulah, Nona. Kemudian aku melihat Nona dalam kegelapan, maka aku mengajak Nona lari ke sini agar jangan sampai tersusul oleh mereka. Melihat kalimat terakhir itu, Mayang melirik ke kanan-kiri dan belakang. Kalau benar mereka itu dapat mengejar dan menyusul, ia akan celaka. Dan pemuda ini hanya berani dan nekat saja, agaknya tidak memiliki kemampuan apapun. Jangan khawatir, Nona. Mereka tidak akan dapat mengejar ke sini, sibuk dengan gubuk mereka yang terbakar, hei hei tersenyum. Hem, engkau memjektsen aku menjadi malu saja. Gara-gara engkau, aku menjadi kaget melihat kebakaran itu dan aku melarikan diri seperti seorang penakut. Padahal, kalau tidak kau ganggu, aku tentu sudah merobohkan tiga orang pendeta palsu yang jahat itu tentu saja diam-diam hei hei merasa geli. Akan tetapi, betapapun senangnya untuk bercakap-cakap lebih lama dan berkenalan dengan gadis manis itu, dia harus melindungi Han Siong. Setelah gubuk itu dibakarnya untuk menyelamatkan gadis itu, tentu kini tiga orang pendeta itu membawa Han Siong pergi dari sana dan dia tidak ingin kehilangan jejak mereka. Kalau begitu maafkan aku, Nona. Akan tetapi aku harus cepat pergi dari sini, takut kalau mereka itu pergi jauh. Aku harus terus membayangi mereka. Gadis itu mengangkat muka memandang heran. Engkau? Membayangi mereka? Kenapa engkau membayangi mereka? Sungguh berbahaya sekali membayangi mereka. Kalau ketahuan, apalagi kalau mereka tahu bahwa engkau yang membakar gubuk tadi, tentu engkau akan dibakar hidup-hidup hei hei bergidik dan pura-pura merasa ngeri dan ketakutan. Airh, ampun. Jangan berkata demikian, Nona. Bagaimanapun juga, aku harus mengikuti kemana mereka pergi karena mereka telah menawan. Saudara misanku, ah, jadi pemuda, tampan itu saudara misanmu tidak begitu tampan dia, Nona kata hei hei cepat. Tapi mengapa dia mereka tawan hem? Mungkin karena tampan itulah. Katanya dia hendak dijadikan pelayan. Aku merasa khawatir, maka aku lalu mengikuti mereka dengan diam-diam agar aku tahu kemana saudaraku itu dibawa. Kalau ternyata dia enak menjadi pelayan, hidup berkecukupan dan senang, aku pun akan masuk menjadi pelayan mereka. Aku tidak kalah tampan oleh saudara misanku, mayang merasa geli, akan tetapi juga mendengkol. Ucapan itu membuat dia ingin sekali nih lihat wajah pemuda ini dengan jelas. Ia tidak percaya pemuda yang angin-anginan dan ketololan ini setampan pemuda yang bersama tiga orang pendekta lama itu. Tidak usah kau kejar dan cari. Aku tahu kemana mereka akan pergi, eh. Engkau tahu, Nona? Apakah Nona sahabat dan kenalan mereka haus? Ngawur saja kau bicara. Kalau aku sahabat mereka, bagaimana tadi aku berkelahi dengan mereka? Akan tetapi aku pernah melihat mereka bertiga. Mereka itu memimpin puluhan orang pendekta lama dan berkumpul di bukit tak jauh dari sini, yaitu Bukit Bangau. Ketika aku mengiring ternak beberapa hari yang lalu, aku melihat mereka masih berada di sana, dan kurang lebih dua bulan yang lalu, aku melihat mereka bertiga itu pun berada di sana. Aku yakin bahwa saudaramu itu pasti diajak ke puncak Bukit Bangau. Kalau begitu, sekarang juga aku hendak mengikuti mereka ke Bukit Bangau, kata Hehehe. Hem, kalau begitu engkau hanya akan menjadi seekor katak kecil yang menghampiri mulut Bangau untuk dicaplok dan habis sekali telan suara gadis itu mengejek. Eh, kenapa begitu sudah kukatakan bahwa tiga orang pendekta lama itu mempunyai banyak anak buah di sana, kukira tidak kurang dari seratus orang dan tempat itu dijaga ketat. Tiga orang pendekta itu demikian lihai dan anak buahnya banyak. Kalau engkau mengikuti mereka mendaki Bukit, bukankah hal itu sama dengan bunuh diri dan mati konyol Hehehe senyum? Eh, nona yang baik. Kenapa engkau mengkhawatirkan benar keadaan diriku biarpun cuaca agak gelap, namun jelas nampak betapa gadis itu menjadi marah, tubuhnya meregang dan kedua tangannya dikepal, siapa peduli akan nasib dan keadaanmu? Biar engkau dibunuh seratus kali aku tidak peduli. Aku hanya kasihan kepada saudara misanmu itu, karena dia tentu akan berduka kalau mendengar engkau mati konyol di sana, aduh senangnya hati Hon Song siapa itu Hon Song saudaraku yang tampan itulah. Dia tentu senang sekali mendengar betapa engkau amat memperhatikan dia, nona, tutup mulutmu atau ku tampar kau nanti gadis itu membentak galak. Hehehe cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungku. Maafkan aku, nona. Lalu kalau aku tidak boleh mengikuti mereka, apa yang harus kita lakukan sekarang kita lewakan malam ini di sini. Besok pagi-pagi aku akan melakukan penyelidikan ke bukit itu dan kalau mungkin aku akan membebaskan saudara misanmu, apakah tidak berbahaya untukmu, nona tidak. Andai kata aku kewalahan, masih ada Suboku, ibu guru, yang akan menolongku. Aku dapat mendaki Ning Jing San, ke puncak awan kelabu, menghadap Subo dan minta bantuannya. Kalau aku bersama Subo, jangankan baru tiga orang pendekta palsu tadi, biar ditambah sepuluh lagi semacam mereka, aku tidak takut sombongnya, pikir hehehe. Sombong akan tetapi manis. Galak akan tetapi gagah berani. Seorang gadis hebat. Ingin sekali dia melihat wajah gadis itu dengan jelas. Lalu dia mulai mengumpulkan kayu kering. Untuk apa tanya gadis itu sambil duduk di atas sebongkah batu sebesar perut kerbau. Untuk membuat api unggun, kata hehehe. Kalau kita harus melewatkan malam di sini, perlu membuat api unggun untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin. Api unggun akan nampak dari jauh. Eh, apakah engkau takut kalau sampai tempat kita diketahui orang suara merdu itu mengandung kemarahan? Siapa takut? Kalau engkau tidak takut, bagaimana aku takut? Huh, kalau sampai ada musuh datang, yang mampus lebih dulu adalah engkau, bukan aku. Mengapa mesti takut hehehe tersenyum? Hahaha, aku pun tidak takut, Nona, karena aku yakin bahwa Nona tentu tidak akan membiarkan aku disembelih orang. Nona terlampau gagah dan terlampau baik untuk membiarkan aku dibunuh. Gadis itu diam saja sehingga hehehe tidak tahu bagaimana tanggapannya terhadap kata-katanya itu. Akan tetapi, ketika dia mulai menumpuk kayu dan hendak membuat api unggun, gadis itu menghampiri dan duduk di dekat tumpukan kayu, membantunya sehingga dia merasa girang karena hal ini saja membuktikan bahwa gadis itu tidak marah lagi. Kalau hehehe menghendaki, sekali gosok dua batang kayu kering dengan pengerahan tenaga sinkangnya, tentu akan timbul api. Akan tetapi dia tidak ingin memperlihatkan kepandainya dan dia menggosok-gosok dua batang kayu dengan tenaga biasa. Melihat sampai beberapa lamanya pemuda itu tidak berhasil membuat api, Mayang menjadi tidak sabar. Di sambarnya dua batang kayu itu dari tangan hehehe dan dia pun menggosok-gosok beberapa kali sampai kayu kering itu terbakar. Tumpukan kayu dibakar dan jadilah api unggun yang cukup besar, terang dan hangat. Aduh! Ya Tuhanku, sungguh hebat bukan main gadis itu mengangkat muka memandang. Ia melihat pemuda itu terbelalak memandang kepadanya, matanya terbuka lebar dan mulutnya juga terbuka sehingga nampak tolol seperti orang kehilangan semangat. Ihaha! Engkau ini kenapa sih? Tanya Mayang, agak terkejut juga karena tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda itu nampak demikian kaget. Bukan main. Sudah kuduga bahwa engkau tentu cantik manis, Nona, akan tetapi tidak seperti ini. Cantik jelita seperti didadari. Sungguh, engkau cantik jelita dan manis bukan main Mayang meloncat berdiri. Tinggi ramping. Kedua tangannya bertolak pinggang dan agaknya jari jemari. Kedua tangannya dapat melingkari pinggang yang kecil itu. Meta yang sipit itu mengeluarkan sinar berkilat, mulutnya cemberut dan hidung yang agak besar namun bentuknya indah itu kembang kempis. Cupingnya nampak jelas bergerak seperti cuping hidung seekor kuda betina di landa berahi. Kau, kau! Berani engkau mempermainkan dan memperoloku? Engkau hendak kurang ajar kepadaku, ya? Apakah hengka sudah bosan hidup? Heihei kelihatan terkejut dan terheran-heran, mengembangkan kedua lengannya dan dia berkata, Ampun Dewi! Apakah dosa hamba? Siapa yang mempermainkan dan memperolokan siapa? Nona, ketika tadi bertemu denganmu di dalam cuaca yang remang-remang, aku hanya mengetahui bahwa Nona memiliki bentuk tubuh yang ramping dan adat berisi, memiliki suara yang merdu, dan dalam keremangan itu aku melihat garis-garis wajahmu yang manis. Kemudian, setelah kita membuat api unggun dan cahaya api unggun jatuh menerangi wajahmu, baru aku melihat bahwa Nona sungguh memiliki kecantikan yang luar biasa, jauh melampaui dugaanku semula. Kalau aku melihat wajah Nona begini cantik jelita lalu ku katakan itu dengan terus terang, apakah hal itu merupakan dosa? Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa Nona berwajah buruk, bersuara parau dan berperawakan jelek kalau keadaannya sama sekali berlawanan? Nona memiliki wajah yang cantik jelita dan manis, bentuk tubuh tinggi ramping yang sempurna, dan suara yang merdu seperti suara burung lewata. Nah, salahkah aku? Kalau aku Nona anggap bersalah, berdosa dan layak dibunuh, silakan Hei Hei sengaja memanjangkan lehernya seperti seekor angsa yang siap memberikan lehernya untuk dipenggal. Mendengar pidato panjang itu dan melihat sikap Hei Hei, mau tidak mau Mayang tertawa dan ia pun duduk kembali, kini mengamati wajah pemuda yang duduk di depannya terhalang api unggun. Harus diakui bahwa pemuda ini memiliki wajah yang tampan, memang tidak kalah oleh saudara misannya itu walaupun ketampanan mereka berbeda. Saudara misannya yang ditawan tiga orang pendekta lama itu memiliki wajah yang bentuknya bulat, berkulit putih dengan alis hitam tebal, metisipit. Sedangkan pemuda di depannya ini selain bertubuh tegap dengan dada yang bidang, juga hidungnya mancung, mulutnya selalu tersenyum, matanya bersinar-sinar dan bentuk wajahnya agak lonjong dengan dagu meruncing. Mulut dan matanya sungguh memiliki daya tarik yang kuat sekali. Apakah hengkau agak miring tiba-tiba Mayang bertanya? Hei Hei melongo keheranan. Miring? Apanya yang miring tanyanya, tak mengerti. Mayang tidak menjawab melainkan meletakkan jari telunjuk kirinya ke atas dahi sendiri, diletakkan menyerong. Barulah Hei Hei mengerti dan dia cemberut. Kurang ajar. Dia disangka gila. Kau kira aku ini setengah gila, Nona? Airh, kira-kira dan kalau menghina orang. Kenapa Nona menganggap aku gila habis? Bicaramu aneh-aneh. Engkau memuji-mujiku habis-habisan dan anehnya aku tidak jadi marah kepadamu. Biar kuanggap semua omonganmu tadi seperti ocehan seorang gila. Atau engkau seorang laki-laki perayu yang palsu, yang biasa menyanjung dan memuji wanita dengan rayuan maut untuk kau jatuhkan hatinya. Begitukah Hei Hei menggeleng kepala. Aku hanya seorang laki-laki yang jujur dan tidak mau pura-pura, Nona. Kalau aku melihat setangkai bunga yang indah dan harum, aku akan memujinya seperti apa adanya, tidak berpura-pura tak suka. Kalau aku melihat seorang gadis yang cantik seperti Nona, aku tidak pura-pura alim, pura-pura tidak mau melihat akan tetapi diam-diam melirik sampai mataku menjadi juling. Aku akan melihat secara langsung dan mengagumi kecantikanmu. Aku akan terus terang memujimu, bukan untuk merayu atau menjilat, kalau begitu engkau matuk keranjang seru mayang. Hei Hei tersenyum dan kembali mayang tertegun. Pemuda ini dapat tersenyum demikian wajar dan terbuka, seperti senyum kanak-kanak, tidak dibuat-buat. Nona, lebih baik dianggap matuk keranjang akan tetapi jujur mengagumi kecantikan, seorang wanita daripada dianggap alim akan tetapi diam-diam mempunyai pikiran yang cabul terhadap seorang wanita mayang tertegun. Selama hidupnya, belum pernah ia bertemu dengan seorang pria yang kata-katanya dan sikapnya seperti pemuda ini. Biasanya, seorang pria akan bersikap kurang ajar dan kasar, atau kalaupun nampak sopan santun akan tetapi pandang matanya mengandung nafsu berahi yang cabul. Akan tetapi, pemuda ini sikapnya ugal-ugalan karena terlalu jujur mengakui dan mengagumi kecantikannya tanpa disembunyikan lagi. Belum pernah dia berhadapan dengan seorang pemuda yang memuji-muji kecantikannya akan tetapi tidak membuat ia tersinggung, bahkan merasa bangga dan girang karena pujian itu sewajarnya dan jujur, tidak menyembunyikan pamrih yang cabul terhadap dirinya. Siapa si hengkau ini? Maksudku, siapa namamu dan dari mana engkau datang namaku? Orang memanggil aku Hei Hei, Nona dan aku tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Aku seorang pengembara, empat penjuru adalah dinding rumahku. Langit menjadi atap rumahku dan tanah ini menjadi lantai rumahku. Ada pun saudaraku itu bernama Pek Han Siong, dia adalah putera ketua Pek Simpang di Konggoan. Aku sedang merantau dan bertemu dengan Han Siong ketika tiba-tiba muncul tiga orang pendekta lama itu dan mereka menangkap Han Siong. Aku lalu mengikuti mereka sampai malam ini berjumpa denganmu. Kalau boleh aku bertanya, siapakah hengkau, Nona aku Mayang, tinggal bersama ibuku dan Suboku di sebuah puncak di pegunungan Ningjing San. Subo memelihara hewan ternak dan pekerjaanku adalah mengurus hewan ternak. Kadang-kadang aku menerima pekerjaan mengirim dan menggiring ternak yang diperdagangkan orang dari satu ke lain daerah. Diam-diam Hei Hei kagum. Gadis ini memang hebat. Melakukan pekerjaan yang amat berbahaya. Menggiring ternak yang sampai ratusan banyaknya melintasi daerah-daerah yang sunyi amatlah berbahaya. Tentu karena ia memiliki kepandayan tinggi maka ia berani melakukan tugas berbahaya itu kealuhannya perampok-perampok biasa saja akan celakalah mereka bertemu dengan gadis seperti Mayang. Engkau tentu seorang gadis Tibet, bukan? Dan apakah hayahmu juga tinggal di puncak itu? Engkau tadi hanya menyebut ibumu dan subamu, ibu seorang wanita Tibet, ayahku, seorang pria hang akan tetapi dia sudah pergi meninggalkan ibu, entah kemana, entah masih hidup ataukah sudah mati, hei hei. Mereka merasa betapa ada kedukaan terkandung dalam suara gadis itu, maka dia pun mencoba untuk menghiburnya. Engkau masih beruntung, Mayang, masih mempunyai seorang ibu. Aku sudah tidak punya ibu sejak aku bayi. Ibuku telah meninggal dunia, dan ayahmu hei hei merasa dada dan perutnya panas. Kepada siapapun juga dia tidak sudi mengaku bahwa ayah kandungnya adalah si kumbang merah, seorang penjahat cabul pemerkosa wanita, bahkan dia sendiri adalah akibat dari pemerkosaan yang dilakukan penjahat itu kepada ibu kandungnya. Hem, seperti juga engkau, ayahku pergi, entah kemana. Mungkin juga, dia sudah mati keduanya diam sejenak. Hem, engkau dan saudara misanmu itu, tidak memiliki kepandayan akan tetapi berani melakukan perjalanan di daerah yang rawan ini sungguh tabah, tidak ada artinya dibandingkan dengan engkau, Mayang. Engkau seorang wanita, seorang gadis remaja yang amat muda. Tidak muda sekali, usiaku sudah 18 tahun hei hei tersenyum. Ya, seorang gadis dewasa dan engkau berani menentang orang-orang jahat yang lihai. Maukah engkau menceritakan bagaimana engkau sampai dapat bentrok dengan tiga orang pendeta lama itu?